Intro Pondok pesantren At-Tamimiyah, Kabupaten Majalengka mempunyai agenda tahunan setiap memasuki bulan suci Ramadan. Puluhan santri akan membaca Al-Quran secara bersama-sama atau Tadarus dengan formasi membentuk lapas Allah. Tadarus ini biasanya dilakukan setelah sholat tarawih, di mana dilanjutkan dengan membaca kitab kuning atau kitab tradisional, dan dilanjutkan dengan Tadarus. Puluhan para santri memanfaatkan pekarangan halaman rumah salah satu guru ngajinya untuk belajar kitab kuning atau kitab tradisional, yang sekarang ini hampir punah dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran secara bersama. Biasanya di pesantren kita, setelah kita mengikuti aktivitas tarawih, kita melaksanakan yang namanya ngaji pasaran, di mana ngaji pasaran itu kita membahas tentang kitab kuning. Kitab kuning itu kitab tradisional, yang sekarang-sekarang itu sudah mungkin terlewakan oleh anak-anak muda sekarang. Tujuannya untuk tak korup ira Allah. Artinya ketika kita membentuk lapas Allah, mudah-mudahan ketika kita sedang mengaji, hati kita akan mengingat sama Allah SWT. Dari Majalengka Jawa Barat, Edo Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata.